Tim Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPSNPMB, Perguruan Tinggi Negeri, membuka seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun ini. Konferensi pers pembukaan SPSNPMB dilaksanakan di Hotel Century Park Sena yang Cekarta pada selasa 10 Januari. Pengumuman pelaksanaan SPSNPMB dilakukan oleh Ketua Umum Tim SPSNPMB, Asari Bersama Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendik Butristek Nizam dan Dirjen Pendidikan Vokasi Kiki Yuliaty. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalist kami dari tribunews.com. Ada Fadi Fallevi yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Fadi. Ya Firda, hari ini Kemendik Butristek melalui Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPSNPMB membuka seleksi registrasi akun dan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Dalam konferensi persadi dihadiri oleh Ketua Umum Tim SPSNPMB Prof. Asari serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendik Butristek Nizam dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kiki Yuliaty. Dalam konferensi persadi, tim SNPMB menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran atau registrasi yang dibuka untuk sekolah pada hari ini hingga tanggal 9 Februari mendatang. Pelaksanaan SNPMB ini sendiri berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana pada perguruan tinggi negeri. Pada tahun ini, Kemendik Butristek membuka tiga saluran untuk masuk perguruan tinggi negeri yakni melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, lalu seleksi nasional berdasarkan PES atau SNBP dan seleksi mandiri. Pada pelaksanaan seleksi mandiri bakal dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi sepenuhnya sementara untuk SNBP dan SNBT pada tahun ini akan dilakukan oleh tim SNPMB. Tahapan jalur SNBP dan SNBT bakal diawali dengan registrasi akun yang untuk sekolah dimulai pada hari ini hingga 9 Februari mendatang, lalu untuk siswa bakal dimulai pada 15 Februari 2023. Bagi peserta yang akan mendaftar SNBT atau dan registrasi akun SNPMB dapat dilakukan pada 14-28 Februari. Pada pelaksanaan kali ini, Kemendik But melalui pusdatin Kemendik Butristek bakal menyiapkan data pendukung. Data pendukung tersebut bakal bersumber dari data pokok pendidikan atau DAPODIK untuk SMA dan SMK. Beberapa data yang ada di portal pendaftaran akan berisi mulai dari status peserta didik, potret setiap satuan pendidikan, jumlah peserta didik, hingga data jumlah rombongan belajar. Nantinya pendaftaran akan dilakukan melalui portal SNPMB yang merupakan menggunakan sistem single sign-on. Sistem ini bakal melingkupi proses registrasi akun untuk sekolah maupun siswa hingga kegiatan pengisian PEDSS, lalu kemudian pendaftaran SNBP dan SNBT hingga calon peserta. Registrasi akun dapat dilakukan melalui portal SNPMB. Sekolah juga bisa diwajibkan untuk melakukan registrasi akun. Tadi Prof. Asari juga menjelaskan bahwa peserta pelamar terbuka, seleksi SNBP dan SNBT terbuka untuk peserta pelamar dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kuliah khususnya siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Mereka dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan, Kartu Skema, Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah. Tadi juga Asari berpesan bahwa dalam pelaksanaan ini, para peserta agar tidak menggunakan joki karena hal tersebut akan mendapatkan diskualifikasi dari panitia. Demikian, Firda. Baik, terima kasih. Rikan Jurnalis dari Tribunews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!